Pendekar-pendekar negeri Tai Lijilid 16 Tempat yang berkedut-kedut seperti diterobos tikus itu tercatat sebagai Hwe Cong Hiat pada lukisan itu Waktu ia melirik Seng Paman, terlihat Po Ting Teh sedang memerhatikan gambar Siao Yang Keng yang khusus harus dilatihnya dan tergantung di depannya itu Jari manis Seng Paman tampak sedang bergerak perlahan To An Ki coba mengikuti tanda-tanda yang tercatat di atas gambar itu Aneh juga, karena pikirannya dicurahkan untuk mengikuti garis-garis yang menghubungkan Hiat Chul satu dan lain Menurut gambar, sekonyong-konyong hawa murni dalam tubuhnya ikut berjalan menurut perasaannya Mula-mula hawa itu timbul dari lengan naik ke atas bahu dan terus mengalir ke pundak Dan meski cuma sedikit hawa murni itu teralir, namun rasa To An Ki yang mual tadi lantas longgar Nyata tanpa sengaja ia telah tarik hawa murni itu ke urat nadisam jiw Tetapi karena kera menjalankan hawa murni itu sebenarnya semacam meluakang yang sangat tinggi To An Ki tidak paham seluk-beluknya secara tepat, baru sebentar ia kerahkan tenaganya Seketika ia menjerit Untunglah sebelum hawa dalam badan itu tersesat, karena mendengar teriakannya Segera poting te bertanya, kenapa kiji dalam badanku terasa penuh terisi hawa yang bergolak dan menerjangkian kemari Rasanya sangat menderita, waktu ku ikut garis-garis merah pada lukisanmu itu Hawa lantas mengalir masuk ke dalam perut, tetapi, aduh, tapi hawa dalam perut makin lama makin penuh Dan sekarang rasa perutku seakan meledak demikian tutur To An Ki sambil meringis Perasaan To An Ki itu hanya dapat dirasakan oleh si penderita sendiri Ia merasa perutnya melembung dan seakan Akan meledak, tapi bagi penglihatan orang lain Toh keadaannya biasa saja tiada sesuatu yang aneh Namun poting te cukup paham tentang segala kemungkinan bagi orang yang melatih lukang Perasaan perut melembung akan meledak itu umumnya cuma bisa terjadi pada orang yang berlatih lukang berpuluh tahun lamanya Tapi selamanya To An Ki tidak pernah belajar silat, dari mana bisa terjadi begitu? Ia pikir tentu gara-gara racun yang mengeram di dalam tubuhnya itu Karena itu, poting te menjadi khawatir kalau-kalau racun akan mengamuk hingga hawa jahat telanjur masuk ke jantung Untuk melenyapkannya tentu akan susah Biasanya poting te dapat bertindak tegas dan cepat ambil keputusan Tapi kejadian di depan matanya sekarang menyangkut baik-buruk selama hidup To An Ki Kalau sedikit ayah, mungkin akan membahayakan jiwa anak muda itu Dalam keadaan kepepet, biarpun akibatnya mungkin celaka, terpaksa harus dicobanya juga Maka katanya, Kiji, biar kuajarkan padamu tentang memutarkan hawa menuju ke pusat Habis ini, segera ia mengajarkan penuntun ilmu itu kepada To An Ki sambil tangan sendiri tetap berlatih menurut gambar Sambil mendengarkan petunjuk Seng Paman, satu kata demi kata dituruti To An Ki untuk melaksanakannya Intil wekang keluarga To An dari Tai Li itu memang sangat hebat Selesai To An Ki melakukan petunjuk Seng Paman, hawa yang bergolak tadi juga sudah dapat ditarik masuk ke pusat Maka terasalah badannya makin segar, rasanya enteng seakan-akan melayang ke udara Melihat wajah pemuda itu berseri-seri girang, Po Ting Teh malah menyangka Seng Keponakan terlalu dalam keracunan dan kelak akan sukar disembuhkan lagi Maka diam-diam ia sangat menyesal Meski Koh Eng Tai Su sejak tadi tetap duduk menghadap dinding, tapi percakapan kedua orang dapat diikutinya semua Setelah selesai mendengar Po Ting Teh mengajarkan kepandainya kepada To An Ki, segera ia berkata Tehian Tim, ketahuilah bahwa segala apa sudah takdirilahi, maka engkau tidak perlu khawatir bagi orang lain Yang penting sekarang lekas kau latih Syaoyang Kiam saja Po Ting Teh mengiakan dan memusatkan kembali perhatiannya untuk melatih Syaoyang Kiam yang diwajibkan di antara lakmah Kiam Hoat itu Dalam pada itu hawa murni dalam tubuh To An Ki yang sangat padat itu sudah tentu tak dapat dipusatkan seluruhnya dalam waktu singkat Cuma penuntun dasar yang diterimanya dari Po Ting Teh itu dapat berjalan dengan lancar dan semakin cepat Begitulah ketujuh orang yang berada di dalam pondok itu masing-masing melatih ilmunya sendiri-sendiri Tanpa terasa hari sudah malam dan subuh sudah tiba pula Menjelang pagi itulah To An Ki merasa kaki tangannya enteng leluasa tidak tersisa sedikit pun hawa yang akan meledak seperti kemarin itu Ia coba berdiri dan melemaskan otot Ia lihat Seng Paman dan kelima padri saleh itu masih asik melatih ilmu pedang masing-masing Ia tidak berani membuka pintu untuk keluar, pula tidak berani bersuara mengganggu ke enam orang itu Saking iseng ia coba mengikuti gambar di depan Seng Paman yang melukiskan letak urat nadi dengan ilmu pedang siow yang kiam itu Tadkala perhatiannya terhadap gambar itu terpusat, tiba-tiba terasa suatu arus hawa murni membanjir keluar dari perutnya terus menerjang ke bahu Yang paling aneh adalah bila pikiran To An Ki dicurahkan pada titik urat nadi dalam gambar itu, segera hawa murni Yang mengalir dalam tubuh lantas menyusup ke sana, jadi dari bahu ke lengan dan dari lengan ke jari Tapi To An Ki tidak dapat menjalankan lukangnya untuk mengatur hawa murni itu, maka ketika hawa murni menerjang ke ujung jari, ia terasa seperti bengkak hendak pecah Maka pikirnya, ah, biarkan arus hawa ini putar kembali saja, aneh juga, begitu pikirannya, begitu pula hawa murni itu lantas mengalir kembali ke perut Kiranya tanpa terasa To An Ki telah berhasil memperoleh inti dasar ilmu wekang yang tinggi, tapi ia sendiri sama sekali tidak tahu Ia hanya merasa arus hawa yang mengalir kian kemari di lengan itu dapat dimainkan sesukanya Kemudian ia lihatian siang tai su di antara ketiga padri boni tong itu paling amah tamah Ia coba melongok gambar siau imteng mohtoh yang wajib dilatih padri itu Ia lihat titik nadi gambar itu dimulai dari kekcoan hiat di bawah ketiak terus menurun sampai di siau clong hiat di ujung jari kecil Kembali satu per satu ia mengikuti garis siato itu hingga arus hawa murni dalam tubuhnya kembali mengalir lagi seperti tadi menurut perasaannya Ternyata dalam waktu singkat saja To An Ki sudah dapat menembus semua urat nadi lengan Dan karena lakmah atau enam nadi itu dapat ditembus, semangatnya menjadi segar malah Dalam isengnya ia terus memeriksa pula gambar lain yang sedang dilatih teh yanin dan lain-lain Namun ia menjadi pusing melihat garis-garis merah, biru, hitam dan lain-lain yang ruat itu Pikirnya, ah, begini sulit ilmu pedang itu, mana dapat aku ingat seluruhnya Lalu pikirnya pula, aneh, kenapa kedua padri kecil itu tidak mengantarkan makanan kemari? Biarlah diam-diam aku mengeluyur keluar untuk mencari makanan Tapi pada saat itu juga hidungnya lantas mencium semacam bau wangi yang halus Menyusul terdengarlah suara orang bernyanyi dalam pujian Buddha Suara itu hanya sayup-sayup saja, sebentar terdengar sebentar tidak Siancai, Siancai Tai Lun Bengong telah tiba, bagaimana dengan latihan kalian demikian Koh Eng Tai Su berkata dengan gegetun Meski belum masak betul-betul, namun sudah cukup untuk menghadapi musuh, sahut Tian Som Tian In, kata Koh Eng pula, aku tidak suka bergerak Bolehlah kau undang Bengong bicara ke ruang bonitong ini Tian In mengiakan dan keluar Segera Tian Koan menyiapkan lima kasuran tikar dan dijajarkan menjadi satu baris Ia sendiri lantas menduduki kasuran pertama, Tian Siang kedua, poting T keempat Tian Som kelima dan ketiga yang luang itu disediakan untuk Tian In Toan Ki tidak punya tempat duduk, terpaksa ia berdiri di belakang poting T Tau musuh tangguh bakal tiba, lekas-lekas Koh Eng dan Tian Koan berlima Menghafalkan sekali lagi petunjuk Yam Hoat dalam menggambar Lalu lukisan cepat digulung dan ditaruh di depan Koh Eng Kiji, kata poting T, sebentar bila terjadi pertarungan sengit Tentu di ruangan ini akan penuh hawa pedang yang tajam dan bisa jadi akan membahayakan dirimu Sedangkan paman tak dapat melindungimu Maka lebih baik kau keluar saja sana Toan Ki menjadi terharu Pikirnya, dari percakapan paman dan lain-lain Agaknya ilmu silat tai lunu bengong teramat liai Sedangkan ilmu pedang paman ini baru saja dilatih Entah mampu atau tidak mi lawan musuh Dan kalau terjadi apa-apa Lantas bagaimana baiknya maka katanya segera Perhku, aku, aku ingin tinggal di sini Kuha, ku khawatirkan pertempuran nanti Bicara sampai di sini Suaranya menjadi parau dan tak lancar Hati poting T terharu juga Pikirnya, anak ini ternyata sangat berbakti kepada orang tua Kiji, tiba-tiba Koh Eng buka suara Boleh kau duduk di depanku sini Betapa lihainya tai lunu bengong juga takkan mengganggu seujung rambutmu Meskin ada Koh Eng Tai Su itu tetap dingin saja tanpa perasaan Namun dari kalimat ucapannya itu kentara sekali rasa angkuhnya Cepat Toan Ki mengiakan dan mendekati Koh Eng Tai Su Ia tidak berani memandang muka padri itu Ia duduk bersilah dengan menghadap dinding Tubuh Koh Eng jauh lebih tinggi daripada Toan Ki Maka badan pemuda itu hampir teraling seluruhnya Poting T menjadi girang dan terima kasih Tadi ketika Koh Eng mencukur rambutnya dengan ilmu sakti Kepandayan itu sudah cukup untuk ditonjolkan dalam dunia persilatan Sekarang Toan Ki berada di bawah perlindungannya Sudah tentu tidak perlu khawatir lagi Selang agak lama, terdengar suara tehian in Hong Ti yang lagi berkata di luar Atas kunjungan bengong, silakan masuk ruang bonitong ini Lalu suara seorang menyahut Harap Hong Ti yang suka menunjukkan jalan mendengar suara orang yang halus dan ramah tamah itu Toan Ki yakin Tai Lun Bengong itu pasti bukan seorang yang kejam dan buas Dari suara langkah orang di luar, kedengarannya berjumlah belasan orang banyaknya Kemudian terdengar suara pintu didorong oleh Tian In sambil berkata Silakan bengong masuk maaf sahut Tai Lun Bengong sambil melangkah masuk Lalu ia memberi hormat kepada Koh Eng Tai Su dan berkata Wampu Chiumoti dari negeri Turfan, dengan ini memberi hormat kepada Chiampu Te Aisu Diam-diam Toan Ki membatin, kiranya nama asli Tai Lun Bengong ini adalah Chiumoti Maka menyahutlah Koh Eng Tai Su, Bengong datang dari jauh Maafkan tidak ku beri sambutan yang pantas Dan sesudah saling mengucapkan kata-kata merendah pula Kemudian Tian In menyelahkan duduk Tai Lun Bengong alias Chiumoti itu Diam-diam Toan Ki ingin tahu macam apakah Tai Lun Bengong yang disegani itu Perlahan ia menoleh sedikit dan melirik dari samping Koh Eng Tai Su Ia lihat di sebelah sana duduk seorang padri berjubah kuning Usianya belum ada setengah abad, sederhana dandanannya Tapi mukanya bercahaya bagai permata kemiluan Baru sekejap saja lantas timbul rasa suka dan kagum Toan Ki Waktu memandang pula keluar pintu, ternyata di luar sana berdiri delapan atau sembilan lelaki berperawakan berbeda-beda dan wajah berlainan Tapi kebanyakan bengis menakutkan, tidak seperti orang Tiongkok umumnya Terang mereka pengiring Tai Lun Bengong yang dibawanya dari daerah barat Kemudian dengan merangkap tangan dan memberi hormat Ciumoti berkata, Buddha berkata, tiada hidup takkan mati, tiada kotor takkan bersih Bakatku terlalu bodoh dan belum dapat memahami suka duka dan mati hidup manusia Cuma selama hidupku mempunyai seorang kawan karib, yaitu orang Si Buyung dari Kosoh di negeri Song Aku berkenalan dengan dia di negeri Tiantiok Di sana kami bertukar pikiran tentang ilmu silat dan pedang Buyung Sian Sing itu ternyata sangat luas pengetahuannya Tiada sesuatu ilmu silat di dunia ini yang tak dipahaminya Berkat petunjuknya dalam beberapa hari Segala pertanyaanku selama hidup yang tak terjawab telah dipecahkannya dalam sekejap Tak terduga orang pandai itu justru berumur pendek Kini Buyung Sian Sing telah pulang ke Nirwana Karena itu ada sesuatu permohonanku yang tidak pantas Sukalah para tiang lo menaruh belas kasihan padaku Sudah tentu Tian In paham apa maksud tujuan dibalik ucapan itu Jawabnya segera Bengong dapat bersahabat dengan Buyung Sian Sing Itu berarti ada jodoh Dan bila masa jodoh itu sudah habis Guna apa mesti dipaksakan lagi Buyung Sian Sing sudah lama wafat Mengapa terhadap ilmu silat di dunia fana ini mesti disayangkan? Tindakan Bengong ini apa tidak berlebihan nasihat Hong Tiang memang benar juga Sahut Ciumo Ti Cuma dasar berwatak rada bandel Meskipun sudah sekian lama lalu kebaikan Persahabatan dahulu sukar untuk dilupakan Dahulu ketika Buyung Sian Sing bicara tentang kiam hoat di dunia ini Ia yakin lakmesin kiam Tian Leong Si ini adalah nomor satu dari segala ilmu pedang Ia menyatakan sangat menyesal karena selama hidupnya tidak sempat melihat ilmu pedang sakti itu Tempat kami ini terpencil di daerah perbatasan selatan Namun juga mendapat perhatian Buyung Sian Sing Sungguh kami merasa sangat bangga Sahut Tian Yan Tetapi pada waktu hidupnya mengapa Buyung Sian Sing tidak datang sendiri untuk meminjam lihat kiam keng Kitab ilmu pedang Kami ini tiba-tiba Ciumo Ti menghela napas panjang dan wajah berubah sedih Sejenak kemudian baru ia berkata Buyung Sian Sing sendiri tahu bahwa kitab itu adalah pusaka kalian Meskipun mohon lihat dengan terus terang juga tak mungkin diizinkan Ia bilang keluarga Toan dari Tai Li diagungkan sebagai raja Namun tidak melupakan setiakawan dunia kangong, cinta negeri dan sayang rakyat Maka ia tidak boleh melakukan pencurian atau menambil secara paksa Terima kasih atas pujian Buyung Sian Sing itu Ujar Tian In Dan bila Buyung Sian Sing benar menghargai keluarga Toan dari Tai Li Bengong adalah sobat karinya, seharusnya juga dapat memaklumi jiwanya itu Ya, namun tempo dulu aku sudah telanjur omong besar bahwa aku ini koksu, imam negara, dari Teur Fan Bukan sanak dan lain kadang dari keluarga Toan di Tai Li Jika Buyung Sian Sing merasa sungkan untuk memintanya sendiri, biarlah aku akan mewakilinya Sekali seorang laki-laki sejati sudah buka suara, biarpun mati atau hidup tak boleh menyesal Dari itulah janjiku kepada Buyung Sian Sing itu tidak boleh ku jelat kembali Habis berkata, ia terus tepuk tangan tiga kali Maka masuklah dua laki-laki sambil menggotong sebuah peti kayu cendana dan ditaruh di lantai Waktu lengan baju Ciumoti mengebas, tanpa disentuh tutup peti itu lantas terbuka sendiri Maka tertampaklah sinar kemilauan, di dalam peti terdapat sebuah kotak emas kecil Segera Ciumoti ambil kotak emas itu Kita sama-sama orang beragama, masakah masih tamak terhadap benda mestika segala diandiam Tianin membatin Apalagi keluarga T.O. Andiagungkan sebagai raja di negeri Tai Li Dengan harta pusaka kumpulannya selama ratusan tahun masakah masih kekurangan Ciumoti lantas membuka tutup kotak emas itu Apa yang dikeluarkan dari kotak itu ternyata tiga jilid kitab lama Ketika ia balik-balik halaman kitab itu, sekilas Tianin dan lain-lain dapat melihat isi kitab itu Ada gambar juga ada tulisan, semuanya tulisan tangan dengan tinta merah Tiba-tiba Ciumoti termangu-mangu memandangi ketiga kitab itu dengan air mata berlinang-linang Sikapnya sangat menyesal dan berduka luar biasa Keruan Tianin dan lain-lain menjadi haran Koheng Tai Su lantas berkata, bengong terkenang kepada sahabat yang sudah meninggal Batin belum bersih dari kedunia wian Apa tidak malu disebut sebagai padri saleh Tai Su maha pintar dan mahasisakti Sudah tentu tak mampu kusamai, sahut Tai Lune bengong Cuma ketiga jilid kunci ilmu silat ini adalah tulisan tangan Bu Yung Sian Sing Yang menguraikan tentang titik pokok ke-72 jenis kufu khas Xiao Lim Pei Diuraikan pula tentang Kero melatihnya dan Kero mematahkannya Semua orang terkejut oleh keterangan itu Pikir mereka, ilmu silat Xiao Lim Pei termasur di seluruh dunia Konon sejak Xiao Lim Pei didirikan Kecuali pada permulaan dinasti Song pernah ada seorang padri sakti Yang berhasil melatih ke-36 jenis ilmu itu Selamanya tiada orang kedua lagi yang melebihinya Teapi Bu Yung Sian Sing ini dapat memahami kunci ke-72 jenis ilmu silat Xiao Lim Pei yang lihai Bahkan Kero bagaimana mematahkan ilmu silat itu pun dapat dipecahkannya Hal ini benar-benar sukar untuk dimengerti Maka berkata pula Tai Lun Beng Ong Bu Yung Sian Sing telah menghadiahkan ketiga jilid kitab ini kepada ku Sesudah ku baca, sungguh tidak sedikit ku peroleh manfaatnya Kini aku bersedia menukar ketiga jilid kitab ini dengan lakmah kiam keng kalian Bila para T.I. Su setuju hingga ku dapat memenuhi janji kepada sahabat lama Sungguh aku terasa terima kasih tak terhingga Tian Interdiam, pikirnya dalam hati Apa yang tercatat di dalam kitab-kitab itu Bila benar ke-72 jenis ilmu tunggal Xiao Lim Si Maka sesudah kami memperolehnya bukan saja ilmu silat Tian Lyong Si bakal sejajar dengan nama Xiao Lim Si Bahkan mungkin lebih tinggi daripada mereka Sebab Tian Lyong Si dapat memahami seluruh kungfu Xiao Lim Si Sebaliknya ilmu silat kami tak diketahui oleh Xiao Lim Si Lalu Tai Lun Bengong menyambung lagi Dan pada waktu kalian menyerahkan kitab pusaka kepada ku Silakan menyalin dulu turunannya Dengan begitu, pertama T.I. Su berbuat baik kepada ku Untuk budi kebaikan itu takkan ku lupakan sampai tua Sebaliknya tidak merugikan pihak T.I. Su Kedua, sesudah ku terima kitab pusaka kalian Akanku bungkus rapat-rapat Sekali-sekali takkan ku intip isinya Dan akanku sampaikan sendiri kitab pusaka Kehadapan makam Buyung Sian Sing dan ku bakar di sana Dengan demikian ilmu sakti kuil kalian ini Takkan tersiar di luar Ketiga, ilmu sakti ke-72 jenis Xiao Lim Pai ini Di antaranya seperti Ciam Ho A Chi, Bu Siang Ji A Chi dan Tu Lo Yap Chi Sangat berguna juga untuk bahan perbandingan dengan It Yang Chi kalian Kelo berkata Ciumo Ti itu sangat enak didengar dan menarik Masuk di akal pula Maka Poting Te dan Tian Siang Tai Su sangat tertarik Cuma di atas mereka masih ada Hong Tiang dan Seng Su Siok Maka mereka pun tidak enak untuk mengutarakan pikiran mereka Segera Tai Lun Beng Ong Mi lanjutkan lagi Mungkin usiaku masih muda dan pengalaman cetek Apa yang ku katakan barusan belum tentu dapat dipercaya para Tai Su Maka tentang ketiga jenis Chi Ho A Chi, Ilmu Jari Tadi boleh juga ku beri pertunjukan sekadarnya sekarang Segera ia berbangkit dan berkata pula Cuma apa yang ku pahami ini masih sangat cetek dan kasar Bila ada kesalahan, mohon para Tai Su suka memberi petunjuk Sekarang aku mulai dengan Ciam Ho A Chi Habis itu, ia menggunakan jari jempol dan telunjuk kanan dengan gaya seakan-akan memetik setangkai bunga Dengan wajah tersenyum kelima jari tangan kiri kemudian menjentik perlahan ke kanan Di antara semua orang yang berada di dalam ruangan itu, kecuali P.O. An Chi, yang lain-lain adalah ahli Chi Ho A Klas Wahid Maka mereka dapat melihat betapa indah dan lemah lembutnya gaya gerakan itu Setelah menjentik belasan kali, tiba-tiba Tai Lunu bengong mengangkat lengan baju kanan Menyusul ia meniup ke muka lengan baju sendiri Dalam sekejap saja bertebaranlah berpotong-potong kain kecil sebesar matu uang hingga lengan bajunya berwujud belasan lubang bundar Kiranya jentikan ilmu Chi Am Ho A Chi tadi telah mengenai lengan baju sendiri dari jauh Tenaganya lembut, tapi merusak baju Semula tertampak bajunya tiada kurang suatu apapun Tapi sekali ditiup angin, barulah kentara betapa sakti kepandayan padri itu Tianen, Tian Kuan dan Po Tingte saling pandang sekejap Dalam hati mereka diam-diam terperanjat Dengan ilmu Yip Yang Chi untuk melubangi baju seperti itu tidaklah sulit bagi mereka Tapi untuk mencapai tingkatan seliai lawan Mau tak mau mereka harus mengaku masih kalah setingkat Sekianlah, kata Chi Umo Chi dengan tersenyum Tenaga jari Chi Am Ho A Chi barusan terang jauh di bawah Hianto Te Aisu dari Siaulim Si Dan tentang Tulo Yap Chi tentu saja selisih lebih jauh lagi Habis berkata, cepat ia berputar mengitari peti kayu yang berada di lantai tadi Dan menutup beruntun-beruntun dengan sepuluh jarinya Maka tertampaklah potongan kayu bertebaran dan dalam sekejap peti itu sudah berwujud seongguk bubuk kayu Sebenarnya Po Tingte dan lain-lain tidak heran oleh kepandayan orang meremukan peti kayu menjadi bubuk itu Tapi demi tampak engsel dan sebagainya dari logam yang berada di peti itu pun hancur berkeping-keping oleh tenaga jarinya Mau tak mau mereka terkejut juga Lalu berkatalah Chi Umo Chi, caraku menggunakan Tulo Yap Chi ini masih sangat dangkal Diharap Tai Su jangan menertawakannya Sembari berkata kedua tangannya sembari dimasukkan lengan baju sendiri Mendadak tumpukan bubuk kayu itu menari-nari di udara seakan-akan didalangi orang dengan sesuatu alat yang tak kelihatan Waktu Po Tingte dan lain-lain memandang Tai Lunu bengong, padri itu kelihatan tetap bersenyum simpul Jubahnya sedikit pun tidak bergerak, nyata tenaga jarinya dilontarkan dari dalam lengan bajunya hingga tidak kelihatan wujudnya Hah, inilah Bu Siang Jiachi, tutukan mau tak kelihatan Sungguh hebat, kagum, kagum demikian seru Tian Siang Tai Su tak tahan Ah, Tai Su terlalu memuji, ujar Chi Umo Chi Padahal bubuk kayunya tampak bergerak, itu berarti masih kelihatan wujudnya Untuk bisa mencapai tingkatan sesuai dengan namanya hingga tanpa kelihatan Rasanya perlu berlatih selama hidup, apakah di dalam kitab pusaka tinggalan Bu Yung Sian Sing terdapat ker-ker mematahkan Bu Siang Jiachi itu Tanya Tian Siang Ada, sahut Chi Umo Chi Ilmu pemecahannya memakai nama seperti gelaran Te Aisu, Tian Siang termenung sejenak Katanya kemudian, EHM, namanya Tian Siang Che Hoat, Tian Siang mengalahkan Bu Siang Sungguh pintar sekali, setelah menyaksikan pertunjukan ketiga macam tenaga jari sakti dari Chi Umo Chi itu Tian In, Tian Kean, dan Tian Song menjadi tertarik juga Mereka tahu ketiga jilid kitab pusaka itu benar-benar memuat ke 72 jenis ilmu silat Siu Lim Siang termasur di seluruh dunia Apakah mesti terima tawaran? Tukar menukar dengan lakmah sin kiam, sungguh hal ini sangat meragukan Maka berkatalah Tian In, Su Siok, jauh-jauh bengong berkunjung kemari Suatu tanda betapa teguh maksud tujuannya ini Lantas bagaimana kita harus bertindak? Harap Su Siok suka memberi petunjuk Tian In, apa tujuan kita belajar silat dan berlatih diri? Tanya Koh Eng Tai Su tiba-tiba Sama sekali Te Hian In tidak menduga bakal ditanya demikian oleh Seng Su Siok Ia terkesiap, tapi segera jawab Demi membela agama dan negara Bila kita kedatangan orang jahat Dan kita tidak dapat menginsahkannya dengan jalan Buddha Dan terpaksa mesti turun tangan membahas minyak Untuk mana harus menggunakan ilmu apa? Tanya Koh Eng pula Jika sudah terpaksa, harus menggunakan It Yang Chi, Sahut Tian In Dan dalam hal It Yang Chi, sampai tingkat keberapa telah berhasil kau yakinkan Tanya Koh Eng Te Chu terlalu bodoh Pada waktu latihan kurang hiat Maka sampai sekarang baru mencapai tingkatan kelima Jawab Tian In dengan berkeringat Kalau menurut pendapatmu It Yang Chi keluarga Tol Andi Tai Li ini Bila dibandingkan Ciam Ho A Chi Su Lo Yap Chi dan Bu Siang Ji A Chi dari Si O Lim Si itu Manakah yang lebih bagus dan mana lebih jelek ilmu tutukan itu Sama-sama bagus dan bergantung ke uletan masing-masing Sahut Tian In Benar, dan kalau It Yang Chi kita terlatih sampai tingkatan tertinggi Lalu bagaimana? Dalamnya sukar dijajaki Te Chu tidak berani sembarangan omong Bila misalnya kau dapat hidup seabad lagi Dapat meyakinkannya sampai tingkat keberapa keringat dingin di jidat Tian In mulai berketes-ketes Jawabnya dengan gemetar Te Chu tak dapat menjawab Dapatkah mencapai tingkat teratas Tanya Koh Eng Pasti tak dapat Sahut Tian In Maka Koh Eng Tai Su tidak bicara lagi Akhirnya Tian In berkata pula Petunjuk su-syok memang tepat Sedangkan It Yang Chi sendiri saja kita tak mampu meyakinkannya hingga sempurna Untuk apa mesti mengambil kepandayan orang lain lagi Bengong datang dari jauh Biarlah kami sekadar memenuhi kewajiban sebagai cuan rumah Dengan ucapannya ini Tegasnya ia telah menolak tawaran Tai Lun Bengong tadi Ciumoti menghela nafas Katanya kemudian Ai, semuanya gara-gara mulutku yang usil Kalau tidak, tentunya tidaklah sulit seperti sekarang ini Tapi ada juga sepatah kataku yang mungkin kurang sopan Bila Lakmah Sin Kiam itu benar-benar sebagus seperti apa yang dikatakan Bu Yung Sian Sing Sekalipun kuil kalian memiliki lukisan pusakannya Namun bukan mustahil belum ada seorang pun yang berhasil meyakinkannya Dan kalau ada yang dapat meyakinkannya berarti ilmu pedang itu tidak sebagus seperti apa yang dikagumi Bu Yung Sian Sing Sebenarnya ada sesuatu yang kurasakan tidak mengerti Bolehkah Bengong memberi penjelasan Tanya Koh Eng Coba katakan sahut Ciumoti Tentang kuil kami memiliki Lakmah Sin Kiam Keng itu Sekalipun anggota keluarga Toan kami juga tiada yang tahu Tapi dari manakah Bu Yung Sian Sing bisa mengetahuinya Tanya Koh Eng Hal itu dahulu tidak dijelaskan oleh Bu Yung Sian Sing Kata Ciumoti Tapi menurut dugaanku Tentu ada hubungannya dengan Yan King Te Ayacu dari keluarga Toan Tian In mengangguk-angguk dan ikut bertanya Jadi Yan King Te Ayacu kenal Bu Yung Sian Sing Ya, pernah Bu Yung Sian Sing memberi petunjuk beberapa jurus ilmu silat padanya Tapi menolak menerimanya sebagai murid Sebab apa menolak tanya Koh Eng Tai Su Itu urusan pribadi Bu Yung Sian Sing Tidak enak banyak ku tanya Sahut Ciumoti Di balik kata-katanya ini seakan-akan juga minta Koh Eng jangan banyak bertanya Tapi Koh Eng justru berkata pula Yan King Te Ayacu itu adalah keturunan keluarga Toan Si kami Segala tindak tanduknya di luar Tian Leong Si dan kepala keluarga Toan berhak mengurusnya Benar, sahut Ciumoti dengan tawar Segera Tian In Hong Ti yang ikut bicara Selama belasan tahun Susu kami tidak menemui orang luar Tapi mengingat Beng Hong adalah padri saleh zaman ini Barulah Susu mau menemuimu Sekarang sudah selesai Silakanlah sebari berkata ia terus berdiri sebagai tanda menyelakan tamunya pergi Namun Ciumoti menjawab Bila Lakmah Sin Kiam cuma pujian kosong belaka Mengapa kalian memandangnya begitu penting hingga mesti mengorbankan persahabatan Tian Leong Si dengan Tai Lun Si dan antara negara Tai Li dengan Turfan? Apakah Beng Hong maksudkan Bila kami tidak meluluskan permintaanmu Tai Li dan Turfan akan perang tanya Tian In Sebagai kepala negara Sudah tentu Pottingtep paling tertarik oleh tanya jawab terakhir itu Perlahan Ciumoti berkata Sudah lama kok cu kami kagum pada negeri Tai Li yang makmur Sudah lama beliau ingin mengadakan perburuan ke sini Tapi kupikir tindakan itu pasti akan banyak ambil korban jiwa dan harta Maka selama beberapa tahun aku selalu berusaha mencegahnya Sudah tentu Tian In dan lain-lain paham akan kata-kata orang yang bersifat mengancam itu Sebab Ciumoti adalah kok su kerajaan Turfan Seperti juga Tai Li Rakyat Teursan juga memeluk agama Buddha dan Ciumoti itu sangat dipercaya rajanya Perang atau damai banyak bergantung kepada kekuasaannya Kini kalau cuma urusan sejilid kitab hingga kedua negara mesti terlibat dalam perangan Hal ini benar-benar tidak perlu Tapi bila sedikit digertak lantas menyerah mentah-mentah Bukankah sangat merosotkan kehormatan Tian Li Yong Xi dan kerajaan Tai Li? Maka berkatalah Koh Eng Tai Su Jika Bengong bertekad harus mendapatkan kitab kami ini Mengapa aku mesti pelit? Bengong bersedia menukar dengan ilmu silat Xiao Lin Xi Kami pun tidak berani menerimanya Meski sudah berpuluh tahun aku menyepi Namun ku tahu juga kepandaian Bengong dari Tai Lun Xi itu jauh lebih hebat Daripada ke-72 jenis ilmu Xiao Lin Pei Ciumoti merangkap kedua tangannya dan berkata Apakah maksud Tai Su supaya ku pertunjukkan sedikit kepandaian ku yang jelek ini? Bengong mengatakan bahwa Lakmah Sin Kiam Ken kami cuma pujian kosong belaka dan tidak berguna diperaktikan Maka biarlah kami belajar kenal beberapa jurus Dengan Bengong, demikian sahut Koh Eng Apakah benar seperti apa yang dikatakan Bengong bahwa Lakmah Kiam Hoat kami ini hanya bernama kosong dan tidak berguna Lalu untuk apa lagi mesti kami sayangkan? Dengan rela akan kami serahkan kitab yang diminta Bengong Diam-diam Ciumoti terkesiap oleh jawaban itu Ia pikir dahulu waktu ku bicara tentang Lakmah Sin Kiam dengan Buyung Sian Sing Keduanya berpendapat Kiam Hoat itu memang sangat bagus Tapi mungkin susah diakinkan oleh tenaga manusia Kini mendengar ucapan Koh Eng Agaknya bukan Koh Eng saja yang dapat memainkan Kiam Hoat itu Bahkan kelima kawannya yang lain juga bisa Segera ia menjawab Jika Tai Su sekalian sudi memberi petunjuk dengan Kiam Hoat yang hebat itu Sungguh aku merasa sangat beruntung sekali Senjata apa yang dipakai Bengong Silakan mengeluarkannya Kata Tian In segera Tiba-tiba Ciumoti bertepuk tangan Maka masuklah laki-laki tinggi besar yang menunggu di luar Ciumoti berkata beberapa patah dalam bahasanya dan laki-laki itu pun mengangguk-angguk Lalu keluar dan membawa masuk seikat dupa kepada Ciumoti Kemudian laki-laki itu undurkan diri pula keluar Semua orang terasa heran untuk apakah dupa itu Dupa itu adalah benda lemah dan mudah patah Masakah dapat digunakan sebagai senjata? Tertampak Ciumoti lolos sebatang dupa Lalu tangan lain meraup segenggam bubuk kayu terus dikepal hingga mengeras Dupa itu lantas ditancapkan di tengahnya dan ditaruh di lantai Dengan kera yang sama ia jajarkan enam batang dupa dalam jarak kira-kira belasan senti satu sama lain Menyusul ia menggosok-gosok kedua telapak tangannya terus menampar ke depan Serem tak ujung ke enam batang dupa itu lantas menyala tersulut Keruan Tehianen dan lain-lain terkejut Betapa tinggi tenaga dalam padri asing ini sungguh sudah mencapai tingkatan yang susah diukur Tapi Tianen dan Po Tingte lantas mengendus pula bau belerang terbakar Maka taulah mereka Kiranya pada pucuk dupa itu terdapat obat bakar Sekali Ciumoti menggosok obat bakar itu dengan tenaga dalamnya Segera dupa-dupa itu menyala Meski perbuatan itu tidak mudah dilakukan Namun Po Tingte merasa dirinya masih mampu melakukannya juga Sesudah menyala, asap dupa lantas mengepul menjadi enam jalur Ciumoti duduk sambil kedua tangan terpentang mencakup ke depan Sekali ia kerahkan tenaga dalamnya Ke enam jalur asap itu lantas berkisar menuju ke arah Koheng dan Po Tingte berenam Kiranya ilmu Ciumoti ini disebut Hwe Yamcu atau Golokobaran Api Meski tanpa wujud dan tak dapat diraba Tapi lihainya tidak kepalang untuk membinasakan lawan Namun maksud tujuan Ciumoti sekarang cuma ingin mendapat kitab pusaka dan tiada niat membunuh orang Maka hanya enam batang dupa dinyalakan untuk menunjukkan kemana arah tenaga serangannya tertuju Pertama sebagai tanda ia yakin pasti lebih hunggul daripada lawan-lawannya Kedua sebagai tanda rasa welas asihnya yang tidak ingin membunuh orang Melainkan cuma saling ukur kepandayan masing-masing Begitulah ketika enam jalur asap itu sampai di depan Tian In dan lain-lain Mendadak asap itu lantas berhenti dan tidak menyambar maju lagi Sungguh kejut Tian In dan lain-lain bukan buatan Menggunakan tenaga dalam untuk mendesak majunya asap tidaklah sulit Tapi memakai tenaga dalam untuk menghentikannya Terang kepandayan ini berpuluh kali lebih sukar daripada yang duluan Tian Som tidak mau unjuk lemah Sekali jari kecil kiri terangkat Cus, sejalur hawa putih terpancar dari Siow Chong Hiat ke arah asap yang berada di depannya Karena tolakan tenaga dalam Tian Som Dengan cepat tali asap itu lantas menyambar kembali ke arah Chiumoti Tapi ketika mendekat Waktu tenaga Hwe Yam Chu yang dikerahkan Chiumoti diperkeras lagi Jalur asap itu lantas berhenti dan tidak mampu maju pula Ehem, memang hebat Kata Chiumoti sambil mengangguk Ternyata di dalam lak mesin kiam memang ada siow Chong kiam seperti ini Setelah kedua orang saling gempur dengan tenaga dalam Tian Som merasa bila dirinya tetap duduk Daya tekan ilmu pedangnya itu akan sukar dilancarkan Segera ia berdiri dan melangkah tiga tindak ke kiri Dengan tenaga dalamnya ia serang lebih kuat dari sana Segera Chiumoti angkat tangan kiri dan tenaga serangan itu tertahan Tian Koan ikut bertindak juga Sekali jari tengahnya menegak Cus, ia pun menusuk dengan tiong chiong kiam Bagus, inilah tiong chiong kiam hoat seru Chiumoti sambil menangkis Meski satu lawan dua, namun sama sekali tak tampak tergesak Toan Ki duduk di depan Koh Eng Ia dapat menoleh ke kanan dan miring ke kiri untuk mengikuti pertarungan hebat yang jarang terlihat dalam buling itu Meski dia tidak paham ilmu silat, tapi tahu juga bahwa para hosyo itu sedang bertanding pedang dengan lewekang mereka Nihai dan bahaya pertandingan lewekang ini jauh lebih hebat daripada bertanding dengan senjata tajam Ia lihat jurus ilmu pedang dan golok yang dikeluarkan Chiumoti, Tian Som dan Tian Koan itu sangat lambat Setelah belasan jurus, tiba-tiba pikirannya tergerak Hi, bukankah? Tiong chiong kiam yang dimainkan Tian Koan Tai Su itu tiada ubahnya seperti apa yang ku baca dalam gambar tadi Perlahan ia buka lukisan tiong chiong kiam hoat yang memang terletak di depannya itu Ia cocokan antara gerakan hawap putih yang menyambar Tian Kemari itu dengan petunjuk dalam gambar Nyata ilmu pedang itu memang sama Sungguh girang Teo An Ki bukan buatan Segera ia mengikuti siauti kiam hoat yang dimainkan Tian Som itu Ilmu pedang ini pun sama dengan gambar Cuma tiong chiong kiam hoat itu lingkupnya lebih luas dan daya tekannya lebih keras Sebaliknya siauti kiam lebih lincah Menyusup Tian Kemari dengan macam-macam perubahan yang rumit Melihat kedua setenya sama sekali tidak lebih unggul mengeroyok Chiumoti Tian In menjadi khawatir latihan mereka belum masak Jangan-jangan permainan pedang mereka keburu dipahami tai lunu bengong yang maha pintar itu Segera ia berseru Tian Siang dan Tian Ting Su Teh Marilah kita turun tangan berbareng Tehian In acungkan jari telunjuknya Ia keluarkan siang yang kiam hoat Menyusul Tehian Siang juga memainkan siao chiong kiam dengan jari kecil kanan Sedang Po Ting Teh menyerang dengan koan chiong kiam, yaitu dengan jari manis Tiga arus hawa pedang yang hebat sering tak menerjang ketiga jalur asap musuh Sudah tentu yang paling untung adalah To An Ki Melihat siang yang kiam yang dilontarkan Tian In itu lebih kuat daripada Tian Som berdua Cepat ia membuka gambar ilmu pedang itu Tapi ia menjadi heran pula ketika kami lihat gerak ilmu pedang Seng Paman Sebaliknya sangat lambat dan berat Memang di antara jari-jari tangan umumnya Jari telunjuk paling lincah dan hidup Sebaliknya jari manis kaku dan lamban Maka siang yang kiam mengutamakan kegesitan dan kelincahan Sebaliknya koan chiong kiam lambat dan berat gerak geriknya Saking asiknya To An Ki mengikuti ilmu pedang itu sambil berpaling kesini dan menoleh kesana Tanpa terasa suatu waktu kepalanya menempel di depan hidung koeng tai su Ia merasa risih ketika kuduk seakan-akan ditiup-tiup karena napas orang tua itu Tanpa sengaja ia mendongak Tapi apa yang dilihatnya membuatnya melongo kaget Ternyata wajah yang dilihatnya itu aneh luar biasa Separuh muka sebelah kiri merah bercahaya Daging penuh, kulit gilap, mirip muka anak kecil Tapi separuh muka yang sebelah kanan kurus kering tinggal kulit membungkus tulang Kecuali kulitnya yang kuning hangus itu, sedikit pun tiada dagingnya hingga tulang pipinya menonjol mirip tengkorak Dalam kagetnya cepat To An Ki menoleh dan tidak berani memandang lagi, hati terasa berdebar-debar pula Ia tahu muka koeng tai su itu pasti akibat meyakinkan koeng sin keng ilmu buda subur dan kering Makanya wajahnya separuh ko, kering, dan separuh eng, subur Tiba-tiba koeng tai su membisikinya, kesempatan bagus jangan dibuang Lekas memerhatikan ilmu pedang To An Ki tersadar Ia mengangguk dan cepat mencurahkan perhatiannya untuk mengikuti ilmu pedang Tian In, Tian Xiang dan Po Ting Te Serta dicocokan dengan gambar Tiamboh yang bersangkutan Setelah ketiga jenis Tiam Hoat itu selesai dipelajarinya, sementara itu permainan ilmu pedang Tian Song dan Tian Koan sudah mengulang kedua kalinya Kini tanpa membandingkan dengan gambarnya, To An Ki dapat memahami di mana letak kebagusan lakmah Tiam Hoat itu Ia terasa garis-garis yang terlukis pada gambar itu adalah barang mati Tapi hawa putih yang dipancarkan dengan tenaga dalam itu benar-benar tiada habis-habis perubahannya dan dapat dikerahkan pergi datang dengan hidup Kalau dibandingkan apa yang terlukis dalam gambar, terang lebih ruwet tapi lebih padat Setelah mengikuti pula sebentar, terlihat Tiam Hoat yang dimainkan Tian In, Tian Xiang dan Po Ting Te juga sudah selesai Tiba-tiba jari kecil Tian Xiang mencetik pula dengan jurus Hun Hoahut Liu atau membelai bunga menyingkap daun Liu Nyata untuk kedua kalinya ia mainkan ilmu pedangnya pula Menyusul Tian In dan Po Ting Te juga mengadakan perubahan pada permainan ilmu pedang mereka yang sudah selesai itu Tapi mendadak di depan tubuh Cium Motty bersuara mencicip, daya tekan HWM itu ternyata bertambah hebat Hingga tenaga dalam dari gerakan pedang kelima lawannya tertolak kembali semua Kiranya semula Cium Motty cuma bertahan saja dengan tujuan mengikuti permainan lakmosin kiam kelima orang lawan itu hingga selesai Habis itu barulah mengadakan serangan balasan Dan sekali ia sudah balas menyerang, kelima jalur asap putih segera menari dan berterbangan dengan hidup sekali Sedang jalur asap ke-6 tetap berhenti kira-kira 1 meter di belakang tubuh Koh Eng Taisu Koh Eng Taisu sengaja hendak melihat sampai di mana kekuatan bertahan musuh Namun Cium Motty sadar juga bila terlalu lama menahan jalur asap yang ke-6 itu, tenaga dalamnya yang terbuang akan terlalu banyak Maka kini ia mulai pusatkan tekanannya ke jalur asap ke-6 itu hingga sedikit demi sedikit mulai mendesak maju ke belakang kepala Koh Eng Koh Eng Taisu menjadi khawatir, cepat katanya, Taisu Hu, awas jalur asap musuh sedang menyerang padamu Koh Eng mengangguk, ia terus mementang lukisan Siao Siang Kiam, yaitu bagian dari lakmosin kiam menurut gambar yang harus dimainkannya itu di depan Koh Eng Taisu Maka dengan memusatkan perhatian, segera ia membaca isi gambar itu Ia lihat ilmu pedang Siao Siang Kiam dalam lukisan itu hanya sederhana saja garis-garis petunjuknya, tapi memiliki tenaga maha kuat yang tiada taranya Sambil membaca lukisan itu, Tuan Ki tidak lupa jalur asap musuh yang mengancam Koh Eng tadi Ketika ia menoleh pula, ia lihat jalur asap itu tinggal beberapa senti saja di belakang kepala Koh Eng Ia menjadi kaget dan berseru, awas mendadak Koh Eng membalik tangan ke belakang, kedua jari jempol menahan ke depan berbareng, dengan suara mencicip dua kali, sekaligus ia serang dada kanan dan pundak kiri Chiumoti Kiranya serangan musuh tadi tak ditangkisnya, sebaliknya Koh Eng melakukan serangan kilat di luar dugaan musuh Ia memperhitungkan Hwe yang kemusuh agak lambat memajunya, untuk bisa mengenai dirinya masih diperlukan sementara waktu lagi Tapi kalau ia mendahului menyerang, tentu musuh akan kerepotan Chiumoti sendiri dapat menduga kemungkinan itu, maka sebelumnya ia sudah siap untuk menjaga kalau mendadak diserang oleh Koh Eng Tai Su yang merupakan lawan paling kuat Teap Ti yang ia duga cuma jurus serangan Xiao Yang Kiam yang lihai dan tidak menyangka Koh Eng sekaligus dapat menyerang dengan dua pedang pada sasaran dua tempat Cepat ia kerahkan tenaga yang sudah disiapkan itu untuk menangkis tenaga tusukan yang mengarah dadanya, menyusul kakinya mengentak, buru-buru ia melompat mundur Tapi betapapun cepatnya tetap kalah cepat daripada Hawa pedang yang tak kelihatan itu, kret, tau-tau jubah bagian pundak terobek dan darah merembes keluar Saat lain Koh Eng Tai Su menarik kembali jarinya dan hawa pedang ikut mengkerat kembali, maka patahlah ke enam batang depa sekaligus Berbareng Tian In, Poting Te dan lain-lain ikut menarik kembali juga hawa pedang mereka, perasaan khawatir mereka baru sekarang dapat terasa longgar Chiumoti melangkah maju lagi, katanya, ilmu sakti Koh Eng Tai Su memang bukan main hebatnya, aku terasa kagum tak terhingga Tapi tentang Lakmeh Sin Kiam itu, haha, kiranya cuma omong kosong belaka, kenapa omong kosong, silakan memberi penjelasan, kata Tian In Dahulu yang dikagumi Bu Yung Sian Sing adalah Kiam Hoat, ilmu permainan pedang, dan bukan Kiam Tin, barisan pedang, dari Lakmeh Sin Kiam, sahut Chiumoti Walaupun benar Kiam Tin Tian Liyong Si barusan ini sangat kuat dan hebat, tapi kalau diukur juga tidak lebih daripada Lohan Kiam Tin dari Xiaolin Si dan Kun Goan Kiam Tin dari Kun Lumpai Agaknya belum dapat dikatakan Kiam Tin yang tiada bandingannya di dunia ini, dengan menekankan Kiam Tin dan bukan Kiam Hoat Chiumoti anggap dirinya sekaligus telah menandingi ke enam lawan, sebaliknya pihak lawan tiada seorang pun yang mampu menggunakan Lakmeh Sin Kiam sebagaimana dirinya memainkan Hwe Yam Tu itu Tian In terasa apa yang dikatakan orang memang benar, ia menjadi bungkam tak bisa menjawab Namun Tian Som lantas menjengik, katanya, biar Kiam Tin atau Kiam Hoat, namun pertandingan tadi Beng Ong yang menang atau pihak Tian Liyong Si kami yang menang Chiumoti tidak menjawab, ia pejamkan Matu dan berpikir sejenak, selang agak lama, lalu jawabnya Babak pertama kalian memang lebih unggul, tapi babak kedua ini aku pasti akan menang Tian In terkejut, tanyanya, jadi Beng Ong masih ingin bertanding lagi apa boleh buat Sahut Chiumoti Seorang laki-laki harus dapat dipercaya Sekali aku sudah berjanji pada Buyung Sian Sing, mana boleh mundur setengah jalan lalu Dengan andalan apa Beng Ong yakin pasti akan menang, tanya Tian In Chiumoti tersenyum, sahutnya, kalian adalah gembong-gembong persilatan, masakah masih belum dapat menerkanya? Terimalah seranganku sembari berkata, kedua tangannya terus mendorong ke depan dengan perlahan Koh Eng, Tian In, Potting Te dan lain-lain seketika merasa terdesak oleh dua arus tenaga dalam yang kuat dari arah yang berlainan Tian In dan lain-lain terasa daya tekan musuh itu tidak dapat ditahan dengan lakmesin kiam Maka mereka menggunakan kedua tangan untuk menangkis Hanya Koh Eng Tai Su saja tetap pakai kedua jari jempol untuk menyambut tenaga musuh dengan ilmu siow yang kiam dari lakmesin kiam itu Namun setelah melontarkan tenaga serangan itu, segera Chiumoti menarik kembali lagi serangannya dan berkata Maaf Tian In saling pandang sekejap dengan Potting Te Keduanya sama-sama paham bahwa ilmu HWE yang cipadri asing itu terang lebih unggul daripada lakmesin kiam mereka Sekali bergerak Chiumoti mampu mengeluarkan berbagai tenaga yang berlainan, maka sekalipun siow yang Kiam yang dilontarkan Koh Eng Su Siok itu mendesak lebih kuat juga tak mampu mengalahkan dia Pada saat itu juga, tiba-tiba tertampak asap mengepul di depan Koh Eng Tai Su Asap itu mengepul menjadi empat jurusan dan mengepung ke arah Chiumoti Terhadap Hoseo yang duduk menghadap dinding itu Chiumoti memang sangat juri Kini mendadak tampak ada asap hitam menyerang ke arahnya Seketika ia menjadi bingung apa maksud orang Ia pun keluarkan HWE Yam Su Hoat untuk bertahan dari empat jurusan dan tidak balas menyerang Di samping berjaga-jaga kalau Tian In dan lain-lain ikut mengerubut Diam-diam ia perhatikan serangan apa yang hendak dilakukan Koh Eng Tai Su Namun yang kelihatan hanya asap hitam makin lama makin tebal Daya serangan Koh Eng bertambah hebat Diam-diam Chiumoti menjadi heran Kero menyerangnya dengan sekuat tenaga ini apakah dapat bertahan lama? Koh Eng Tai Su adalah seorang padri terkemuka di zaman ini Kenapa menggunakan kero keras seperti ini? Ia menduga Koh Eng Tai Su pasti tidak mungkin bertindak sembrono Tentu dibalik serangan itu ada pula muslihat lain Maka dengan waswasia menantikan segala kemungkinan Selang tak lama, mendadak keempat jalur asap itu terpencar lagi Satu menjadi dua dan dua menjadi empat Dalam sekejap saja jalur asap berubah menjadi enam belas jalur dan merubung ke arah Chiumoti Hanya kekuatan panah yang sudah hampir jatuh Apa artinya demikian pikir Chiumoti sambil mengerahkan Ho Yam Chu Hoat untuk menahan setiap jalur asap lawan Dan begitu tenaga kedua pihak saling bentur Tiba-tiba jalur-jalur asap itu bertebaran memenuhi ruangan hingga seperti kabut tebal Namun sedikitpun Chiumoti tidak gentar Ia pun mengerahkan segenap kekuatannya untuk melindungi seluruh tubuhnya Lambat laun kabut asap itu mulai menipis Tehian In berlima kelihatan berlutut di lantai dengan sikap sungguh-sungguh Bahkan wajah Tian Koan dan Tian Song tampak mengunjuk rasa sedih Chiumoti tertegun sejenak Segera ia menjadi sadar Wah, celaka Kiranya situa Koheng ini merasa tak mampu menandingi aku Maka Lakmoh Sin Kiamboh lantas dibakar olehnya Ternyata lukisan Lakmoh Sin Kiamboh itu memang telah terbakar oleh tenaga dalam Etiang Chi yang dipancarkan Koheng Te Aisu itu Ia khawatir Kiamboh itu akan direbut Chiumoti Maka untuk mengelabui lawan ia sengaja menyerangnya dengan kabut asap Ketika kabut asap lenyap Sementara itu Lakmoh Sin Kiamboh juga sudah terbakar habis Tian In dan kawan-kawannya adalah tokoh ahli Etiang Chi Maka begitu mi lihat asap hitam tadi Mereka lantas tahu sebab-musabapnya Mereka tahu seng susu lebih suka membakar kitab pusaka sendiri daripada benda itu jatuh di tangan musuh Dan dengan demikian, permusuhan Tian Leong Si dengan Tai Lun Bengong menjadi tak bisa diselesaikan dengan mudah Kejut dan gusar Chiumoti tak terkatakan Biasanya ia sangat mengagulkan kecerdasannya Tapi kini telah dua kali kecundang di bawah tangannya Koheng Te Aisu Dan kalau Lakmoh Sin Kiamboh sudah terbakar Perjalanannya ini menjadi esia-sia belaka tanpa hasil Sebaliknya malah mengikat permusuhan dengan Tian Leong Si Segera ia berkata sambil memberi hormat Buat apa Koheng Te Aisu mesti bertindak sekeras ini? Aku merasa tidak enak mengakibatkan musnahnya kitab pusaka kalian Untung kitab itu tak dapat dilatih oleh tenaga seorang saja Musnah atau tidak memang juga sama Sekarang kemohon diri Dan sebelum Koheng dan lain-lain memberi jawaban Sedikit ia putar tubuh Sekonyong-konyong pergelangan tangan Po Ting Te dipegangnya Lalu katanya pula Kok cu, kepala negara Kami sudah lama mengagumi nama kebesaran Po Ting Te dan sangat ingin berkenalan Maka sekarang juga silakan ikut padaku pergi ke Turfan Kejadian ini benar-benar diluar dugaan dan sangat mengejutkan Sergapan mendadak itu ternyata sama sekali tak dapat dihindari oleh Po Ting Te yang berilmu silat tinggi itu Apalagi Kim Najil Hoat atau ilmu Kero menangkap dan memegang Chiyomote itu sangat aneh Sekali hiat su pergelangan tangan terpegang Biarpun dengan cepat Po Ting Te mengerahkan tenaga dalam untuk melepaskan diri Namun sama sekali tidak berhasil Dalam keadaan begitu, keselamatan Po Ting Te setiap waktu akan terancam Maka orang lain menjadi serabah sulit untuk menolongnya Meski Tian In dan lain-lain merasa tindakan Chiyomote itu terlalu rendah Sangat merosotkan pamornya sebagai tokoh ternama Tapi mereka cuma marah belaka tanpa berdaya Maka tertawalah Koh Eng Ta Isu dengan terbahak-bahak Katanya kemudian, sebelum ini dia memang benar Po Ting Te Tapi kini ia sudah meninggalkan takhta dan menjadi padri Gelarnya Tehian Tim Nah, Tehian Tim, jika kepala negara Turfan sudah mengundangmu Tiada alangannya ikut berkunjung ke sana Dalam keadaan terpaksa, mau tak mau Po Ting Te mengiakan Ia tahu maksud Seng Susiok Kalau dirinya dalam kedudukannya sebagai Raja Tai Li ditawan musuh Tentu Chiyomote akan pandang dirinya sebagai tawanan penting Tapi kalau dirinya sudah turun takhta dan kini sudah menjadi Hwasyo Maka apa yang ditawan Chiyomote sekarang tidak lebih hanya seorang Hwasyo biasa dari Tehian Leongsi saja Boleh jadi dirinya akan segera dibebaskan Akan tetapi Chiyomote tidak mudah diakali Sebelumnya ia sudah menyelidiki dan tahu di dalam Tehian Leongsi itu Kecuali Koh Eng Tai Su, di antara padri-padri angkatan Tian cuma ada empat orang Tapi kini tiba-tiba bertambah lagi seorang Tian Tim Tenaga dalamnya juga tidak lebih lemah daripada keempat padri yang lain Pula dari wajahnya yang kering dan sikapnya yang agung Begitu melihat segera Chiyomote menduga dia pastilah Po Ting Teh Ketika mendengar Koh Eng Tai Su bilang Po Ting Teh sudah turun takhta dan menjadi Hwasyo Diam-diam Chiyomote berpikir pula Ya, konon setiap Raja Teh Aili bila sudah lanjut usia tentu mengundurkan diri untuk kemudian menjadi padri Maka kini kalau Po Ting Teh juga menyucikan diri ke Tian Leongsi S ini Hal ini pun tidak mengherankan Tapi umumnya bila seorang Raja menjadi Hwasyo tentu diadakan upacara keagamaan secara besar-besaran Tidak mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui umum Karena itu, segera katanya, baik Po Ting Teh sudah menjadi Hwasyo atau belum Pendek kata aku ingin mengundangnya berkunjung ke Turfan untuk menemui kepala negara kami Sembari berkata terus saja Po Ting Teh diseretnya keluar Nanti dulu seru Tian In mendadak Sekali melompat, bersama Tian Koan mereka mengadang di ambang pintu Tidak ada maksudku membuat susah Po Ting Teh Tapi kalau kalian terlalu mendesak Terpaksa tidak dapat kujamin keselamatannya lagi Kata Chiyomote Berbareng tangannya bersiap-siap mengancam di punggung Po Ting Teh Tian In cukup kenal betapa lihainya orang Sekali Po Ting Teh sudah dicengkeram urat nadinya Pasti tak berdaya lagi untuk melawan Maka ia menjadi bungkam, tapi tetap mengadang di tempatnya Kedatanganku kesini tidak membawa hasil apa-apa Sungguh malu terhadap mendiang buyung Sian Seng Beruntung sekarang dapat mengundang Po Ting Hong ya Tidaklah hilang sama sekali arti perjalananku ini Maka sukalah kalian memberi jalan Kata Chiyomote pula Namun Tian In dan Tian Ko An masih ragu Mereka pikir Po Ting Teh adalah kepala negara Tai Li Mana boleh digondolari oleh musuh Chiyomote menjadi tidak sabar Serunya, kabarnya para padri Tian Leong Si sini sangat bijaksana Kenapa menghadapi urusan kecil ini Mesti bingung seperti anak kecil Dalam pada itu yang paling khawatir adalah To An Ki demi melihat Seng Paman ditawan musuh Semula ia menduga Seng Paman tentu dapat melepaskan diri Dari tangan musuh Siapa tahu makin lama Chiyomote makin garang Tian In dan lain-lain tampak cemas dan gusar Tapi tak bisa berbuat apa-apa Apalagi setindak demi setindak Chiyomote mulai melangkah keluar lagi Tanpa pikir lagi To An Ki berteriak Hai, lepaskan Paman ku Segera ia melangkah keluar dari aling-aling Koh Eng Taesu Sejak tadi Chiyomote sudah mengetahui juga di depan Koh Eng Ada duduk seorang lagi yang tak diketahui siapa Pula tidak paham apa maksud Koh Eng Menyuruh seorang duduk di depannya Kini Mi lihat orang itu bertindak keluar Ia menjadi heran Tanyanya segera Siapakah Eng kau tak perlu kau tanya siapa aku Lepaskan pamanku Sahut To An Ki sambil lulur tangannya Hendak menarik tangan Poting Te yang lain Segera Poting Te menjabat juga tangan To An Ki Yang diulurkan sambil berkata Kiji, jangan urus diriku Lekas pulang dan minta ayahmu segera naik takhta menggantikan aku Kini aku sudah menjadi seorang hwasyo tua yang tiada artinya Buat apa dipikirkan? Dan karena tangan bergandeng tangan Seketika tubuh Poting Te bergetar Segera ia merasakan daya sedot cuhap sin kang dari tubuh To An Ki Dan pada saat yang sama Ciumoti juga merasakan tenaga murninya terus merembes keluar Dalam hal mewekang Ciumoti lebih tinggi daripada Poting Te Ia menyangka Poting Te menggunakan semacam ilmu gaib untuk mengisap tenaga dalamnya Cepat ia himpun kekuatan untuk saling berebut hawa murni dengan Poting Te Kalau Poting Te tertawan oleh Ciumoti adalah karena sama sekali tidak menduga padri asing itu bakal bertindak secara pengecut Tapi tenaga dalam dan ilmu silat Poting Te sedikit pun tidak berkurang Maka ketika mendadak terasa kedua tangan sendiri berbareng timbul dua arus tenaga maha kuat dan saling betot Segera timbul akalnya untuk meminjam tenaga orang untuk melawan tenaga yang lain Ia gunakan ilmu itu untuk mempertemukan kedua arus tenaga yang hebat itu Dan begitu kedua tenaga itu saling bentroh Poting Te yang berada di tengah itu jadi bebas dari tekanan tenaga-tenaga itu dan terhindarlah dia dari tawanan Ciumoti Cepat ia melompat mundur sambil menarik Toan Ki Dalam hati diam-diam ia bersyukur hari ini selamat berkat pertolongan keponakannya itu Dalam pada itu kejut Ciumoti sungguh tak terkatakan Pikirnya, ternyata dunia perselatan di Ti Onggoan telah muncul pula seorang jago kelas wahid Mengapa aku sama sekali tidak tahu Usia orang ini paling banyak cuma tahun 2020-an Mengapa sudah setinggi ini kepandainya tadi Ciumoti mendengar Toan Ki memanggil Poting Te sebagai paman Ia menjadi lebih ragu lagi Sebab selamanya belum didengarnya bahwa di antara angkatan muda keluarga Toan Ditaili terdapat seorang tokoh kelas 1 begini Sungguh tak tersangka olehnya bahwa sergapannya yang sudah berhasil menawan Poting Te itu mendadak digagalkan Oleh seorang pemuda tak terkenal, tentu saja membuatnya sangat penasaran Maka dengan mengangguk perlahan ia pun berkata Selama ini aku menyangka Toan Ditaili ini khusus hanya meyakinkan ilmu keturunan leluhur dan tidak mempelajari ilmu kepandain dari luar Siapa tahu angkatan mudanya yang gagah begini ternyata sudi berkawan dengan iblis dari Sing Syokhe untuk mempelajari Hoa Kang Tai Hoat yang hebat itu Aneh, sungguh anehnya tak biarpun Ciumoti seorang cerdik pandai juga telah salah sangka Chuhab Sin Kang yang dimiliki Toan Ki itu sebagai Hoa Kang Tai Hoat Dengan tertawa dingin Poting Te mejawab, sudah lama aku dengar Tai Lune Beng Ong adalah seorang saleh dan mempunyai pengetahuan yang luas Tapi mengapa bisa menarik kesimpulan yang lucu ini? Sing Syok Lomo, iblis tua dari Sing Syokhe, banyak melakukan kejahatan Mana boleh keturunan keluarga Toan kami mengadakan hubungan dengan dia selagi Ciumoti tercengang oleh jawaban itu Tiba-tiba Toan Ki ikut berkata, engkau adalah tamu, maka Tian Liyong Si menyambutmu dengan hormat Tapi secara licik engkau membokong pamanku, mengingat kita sesama murid Buddha, maka kami mengalah sedapat mungkin Sebaliknya engkau semakin garang, seorang alim masakah sekasar seperti engkau ini diam-diam Semua orang ikut senang mendengar Toan Ki mendampar Ciumoti Berbareng mereka pun waspada kalau-kalau dari malu Ciumoti menjadi gusar dan mendadak melontarkan serangan kepada pemuda itu Tak tersangka Ciumoti tetap tenang-tenang saja, katanya, sungguh hari ini aku sangat beruntung dapat berkenalan Dengan seorang tokoh muda, sudilah memberi petunjuk barang beberapa jurus agar menambah pengalamanku Tapi dengan terus terang Toan Ki menjawab, aku tidak mahir ilmu silat, aku tidak pernah belajar apa-apa Ciumoti terbahak-bahak, sudah tentu ia tidak percaya, katanya, pandai, sungguh pandai Biarlah kumohon diri saja dan sedikit tubuh bergerak, di mana lengan bajunya mengebas, tahu-tahu tangannya menyusup keluar Sekaligus empat tipu serangan HWM2 terus dilontarkan ke arah Toan Ki Toan Ki sama sekali tidak paham kera bagaimana bertempur dengan ilmu silat maha tinggi itu Maka ketika diserang musuh dengan tipu yang liai, ia sendiri belum lagi menyadari Syukur Po Tingte dan Tian Som segera menolongnya dari samping, berbareng mereka memapak serangan Ciumoti itu dengan jari mereka Cuma begitu membentur tenaga dalam Ciumoti yang maha kuat itu, tubuh mereka lantas tergeliat, bahkan Tian Som terus tumpah darah segar Melihat Tian Som tumpah darah, barulah Toan Ki sadar bahwa baru San Ciumoti telah membokongnya Ia menjadi gusar, ia tuding padri itu sambil memaki, kau hwasyu asing yang tidak kenal aturannya dan karena dia menuding sekuatnya Pikirannya bekerja, hawa murni pun mengalir, dengan sendirinya lantas keluar satu jurus kiam hoat dari siow yang kiam Luwakang Toan Ki sekarang sudah tiada bandingannya di dunia ini Sejak ia duduk di depan Koh Eng Tai Su dan membaca gambar lakmohsin kiam boh serta kere bergeraknya Ketika tanpa sengaja jarinya menuding, tanpa disadarinya gerakan itu tepat seperti apa yang dilihatnya dalam gambar Maka terdengarlah suara cus, serangkum tenaga dalam yang maha kuat dengan gaya Kim Kiam Tujiat Atau jarum emas menghindarkan maut, langsung menutup ke arah Ciumoti Sama sekali Ciumoti tidak menyangka tenaga dalam pemuda itu bisa sedemikian kuatnya Bahkan jurus tutukan Kim Kiam Tujiat itu tampak sangat cekatan dan merupakan serangan kiam hoat yang paling tinggi Dalam kagetnya cepat ia keluarkan HWE Yam Tujiat Ia menangkis dengan tapak tangan Serangan Toan Ki itu ternyata tidak melulu mengejutkan Ciumoti saja Bahkan Koh Eng, Tianen dan lain-lain juga merasa heran Di antaranya yang paling heran sudah tentu adalah Po Tingte dan Toan Ki sendiri Pikir Toan Ki, sungguh aneh sekali Aku cuma menuding sekenanya, mengapa Hwasio ini menangkis dengan sungguh-sungguh Eh, barangkali tudinganku tadi gayanya mirip dengan sesuatu tipu serangan Dan Hwasio ini menyangka aku mehirlak mehsin kiam Hahaha, jika demikian, biarlah aku menggertaknya lagi Segera Toan Ki berseru, siow yang kiam barusan masih belum apa-apa Lihatlah sekarang ku mainkan kiam hoat dari tiong ciong kiam berbarang jari tengahnya menuding Gayanya memang tepat, tapi sekali ini ternyata tidak membawa tenaga dalam yang kuat Ketika melihat pemuda itu menutup lagi, cepat Ciumoti siapkan tenaganya untuk menyambut Tak terduga serangan Toan Ki ternyata tak membawa kekuatan apa-apa Semula ia terkejut sebab mengira serangan pemuda itu mungkin hanya pancingan belaka Tetapi sesudah tutukan kedua kalinya tetap kosong tak terisi Barulah Ciumoti bergirang Memangnya aku tidak percaya di dunia ini ada orang mahir memainkan siow yang kiam dan tiong ciong kiam sekaligus Dan nyatanya bocah ini memang cuma menger tak saja hingga aku ditipu Dasar watak Ciumoti memang tinggi hati, dan orang yang tinggi hati tentu dengki Kedatangannya ketian liong si tidak berhasil apa-apa Bahkan telah kecundang beberapa kali Ia pikir kalau tidak balas unjuk gigi sedikit Tentu nama baik T. Ailun Bengong akan tercemar Segera telapak tangan kirinya memotong ke kanan dan ke kiri beberapa kali Lebih dulu ia tutup jalur bantuan poting T. dan lain-lain dengan tenaga dalamnya Menyusul tangan kanan terus memotong ke pundak kanan Tuan Ki Tipu serangan pehang ke anjit atau pelangi putih menembus sinar matahari Adalah salah satu jurus paling bagus huyam cuhoat Ia yakin bahwa Toan Ki pasti akan terbelah olehnya Melihat itu, poting T, Tianen dan Tian Som berseru khawatir Awas berbareng jari mereka terus menutup serentak ke arah Ciumoti Serangan serentak mereka itu adalah serangan yang memaksa musuh harus menolong diri sendiri lebih dulu Tak tersangka lebih dulu Ciumoti sudah membungkus bagian bahaya tubuhnya dengan tenaga dalam yang kuat Sedang serangannya kepada Toan Ki tetap dilontarkan tanpa menghiraukan ancaman poting T bertiga Ketika mendengar seruan kaget poting T bertiga tadi Toan Ki tahu gelagat tentu tidak memuntungkan Tanpa pikir tangan kanan dan kiri terus menutup ke depan sekuatnya Dalam khawatirnya itu, hawa murni dalam tubuh dengan sendirinya bergolak Maka sekaligus Yau Ceng Kiam di tangan kiri dan Yau Ti Kiam di tangan kanan Dilontarkan untuk menangkis Hwe yang cuhoat musuh Begitu kuat tenaganya hingga mampu balas menghantam Ciumoti dengan daya tekan yang hebat Keruan Ciumoti kelabakan tanpa pikir Ia bertahan sekuatnya Setelah beberapa kali menutup, lamat-lamat Toan Ki bisa merasakan bahwa terlebih dulu harus timbul sesuatu hasrat Habis itu barulah mengerahkan tenaga dan menutup Dengan demikian tenaga dalam dan hawa murninya baru dapat bekerja serentak Namun mengapa bisa begitu? Dengan sendirinya ia bingung Begitulah dalam sekejap saja Toan Ki menutup berulang-ulang menurut perasaannya yang timbul dari apa yang dilihatnya pada gambar Lakmah Sin Kiam itu Jari bekerja dengan cepat dan indah hingga makin lama Ciumoti makin heran dan terkesiap Sekuatnya ia kerahkan tenaga dalam untuk melawan lakmah Sin Kiam yang lihai itu Seketika hawa pedang sambar menyambar dengan tajamnya Selang sebentar, Ciumoti merasakan tenaga dalam melawan makin lama makin kuat Perubahan Kiam hoatnya juga tiada habis-habisnya dan sukar diraba Makin lama Ciumoti tambah heran dan menyesal telah gegabah merecoki Tian Liyong Si Tau-tau kini muncul seorang tokoh muda seliai ini Sekonyong-konyong ia menyerang tiga kali Lalu berseru, berhenti dulu namun meski Toan Ki mahir lakmah Sin Kiam Ia tak dapat menguasai hawa murni dalam tubuhnya Maka ketika lawan berseru minta berhenti Seketika ia menjadi bingung kira menarik kembali tenaga dalamnya Terpaksa jarinya diangkat ke atas hingga menudin ke atap rumah Berbareng ia berpikir Biarlah aku tidak keluarkan tenaga lagi Coba apa yang hendak ia katakan Hanya sekilas saja Ciumoti yang maha pintar itu sudah dapat melihat sikap bingung Toan Ki itu Caranya menarik kembali hawa murninya tampak kerepotan Kentara bingung dan masih hijau Sedikit tergerak pikirannya Segera Ciumoti melompat maju terus menjotos ke muka Toan Ki Bahwa Toan Ki berhasil memperoleh pelajaran lakmah Sin Kiam Yang hebat itu adalah disebabkan secara kebetulan saja dan ada jodoh Tapi mengenai ilmu silat yang paling umum sekalipun sebenarnya ia tidak paham Maka ketika jodoh Sanchiumoti itu tiba, biarpun serangan ini sangat sederhana dan mudah dihindari, namun bagi Toan Ki malah sukar ditangkis Segala kepandayan di dunia ini lazimnya dipelajari mulai dari yang cetek, kemudian menuju yang dalam, tidak mungkin hanya memahami yang dalam, tapi malah tidak bisa yang cetek, hanya ilmu silat Toan Ki itulah merupakan suatu kecuali besar Ketika melihat dirinya di jotos, walaupun serangan itu sangat sederhana, tapi ia justru keburakan kero menangkisnya Keruan kesempatan itu tidak diabaikan Ciumoti, mendadak ia hentikan jotosannya di tengah jalan dan menyampuk tangan Toan Ki ke samping Menyusur dada pemuda itu lantas di jamretnya bagian sinhau hiat, tanpa ampun lagi antro tubuh Toan Ki terasa lemas lindu tak bisa berkutik Walaupun Ciumoti dapat melihat di antara ilmu silat Toan Ki itu terdapat banyak titik kelemahannya, tapi tak terduga olehnya bahwa secara begitu gampang pemuda itu dapat ditangkapnya Ia khawatir Toan Ki sengaja tertawan dan masih ada tipu muslihat lain, maka begitu mencengkeram sinhong hiat dada pemuda itu, menyusul ia menutup pulatan Tiong, Tai Tui dan beberapa hiat sepenting lainnya Tapi pada saat yang sama, Ciumoti juga terasa tenaga murni dalam tubuh sendiri terus merembes keluar mi lalui telapak tangan kanan yang mencengkeram dada Toan Ki itu Cepat ia pegang pergelangan tangan kanan dengan tangan kiri sambil menyurut mundur beberapa tindak Lalu katanya, Siow Si Chu, Chuan kecil, ini sudah hafal benar ilmu lakmahsin Kiam, sedangkan Kiam Boh itu sudah dibakar oleh Koh Eng Tai Su, sambil bicara, ia megap-megap juga, sebab sekali mulutnya mengap, tak tertahan lagi hawa murninya lantas merembes keluar Terpaksa ia bicara dengan cepat dan terputus-putus, namun Siow Si Chu ini sama, sama saja seperti Kiam Boh hidup Biarlah ku bawa ke, kekuburan Buyung Sian Sing untuk dibakar hidup-hidup di sana Bukankah Sa, sama juga, dan karena khawatir kelemahannya diketahui Koh Eng dan kawan-kawannya Cepat Ciumoti keluarkan serangan Ho Yam Chu Hoat lagi beberapa kali, sekali Mi lompat keluarlah dia dari ruang Bonitong itu Ketika Poting Teh, Tianen dan lain-lain hendak mengejar, namun mereka dipaksa mundur kembali oleh serangan Ciumoti yang hebat itu Begitu sampai di luar, segera Ciumoti lemparkan To An Ki kepada kesembilan laki-laki yang berjaga di luar sambil membentak Lekas berangkat segera dua laki-laki di antaranya berlari maju menyambut tubuh To An Ki dan digondola Rimi lalui jalan yang tidak semestinya seperti mereka datang tadi Ciumoti sendiri lantas merasa tenaga murninya tidak merembes keluar lagi begitu terpisah dengan tubuh To An Ki Ia tetap melontarkan serangan Hwe Yam Chu Hoat yang hebat ke pintu keluar Bonitong Seketika Poting Teh dan lain-lain menjadi tertahan di dalam dan sukar membobol jaringan golok musuh yang tak berwujud itu Setelah mendengar derap kuda begundalnya sudah pergi agak jauh dengan menggondol To An Ki Maka tertawalah Ciumoti, katanya, haha, kiam boh kertas terbakar, kini dapat kiam boh yang hidup malah Bu Yung Sian Shing tentu takkan merasa kesetian lagi di alam baka, beliau segera akan mendapat teman Dan sekali tangannya memotong, terdengarlah suara gemuruh, dua pilar Bonitong dipatahkan olehnya Menyusul tertampaklah bayangan orang berkelebat, secepat angin dia menghilang dari pandangan mata Ketika Poting Teh dan Tian Som memburu keluar, namun Ciumoti sudah pergi jauh Hayo, lepas kita kejar seru Poting Teh Segera ia mendahului berlari ke depan Cepat Tian Som ikut di belakangnya untuk mengejar musuh Dalam keadaan tak dapat berkutik karena Hyacu tertutup To An Ki merasa dirinya ditaruh di atas kuda dengan tengkurat hingga kepala terjulur ke bawah Karena itu ia dapat melihat sibuknya kaki kuda bekerja, debu bertebaran memenuhi mukanya Ia dengar beberapa laki-laki itu sedang membentak-bentak dalam bahasa asing, entah apa yang dipercakapkan Ia coba menghitung kaki kuda, seluruhnya ada empat puluh, itu berarti ada sepuluh penunggang kuda Setelah belasan li jauhnya, sampailah mereka di suatu simpang jalan Terdengar Ciumoti berkata beberapa patah, lalu lima penunggang kuda mengambil jalan ke kiri Sedangkan Ciumoti sendiri bersama laki-laki yang menggondol To An Ki serta tiga orang lain lagi memblok ke kanan Beberapa li pula, kembali ada simpang jalan lagi Segera Ciumoti membagi diri mereka menjadi dua rombongan pula To An Ki tahu Ciumoti sengaja hendak memencarkan perhatian pengejarnya agar bingung ke mana harus mengejar mereka Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ciumoti ini lompat turun dari kudanya Ia ambil seutas sabuk kulit untuk mengikat pinggang To An Ki, lalu tubuh pemuda itu dijangjingnya terus Dibawa menuju ke lereng bukit Sedangkan kedua begundalnya melarikan kuda mereka ke jurusan lain Diam-diam To An Ki mengeluh, wah, celaka Jika demikian, sekalipun Pahu mengerahkan pasukan besar untuk mengejar Paling banyak cuma kesembilan lelaki itu yang dapat ditangkap kembali Tapi sukar menemukan aku Terima kasih telah menonton!